Intro Oke teman-teman kali ini kita akan belajar P2H 6015 ya Langsung sama operator X-nya ya Oh ini namanya Pak Rawedi nah Operator senior CK ini Gimana Pak Rawedi? Biasanya kita kalau P2H itu mulai dari mana Pak Rawedi? Biasanya kita utamakan dari awal sebelum naik unit Kita seperti dikelilingi dulu unit sambil cercek Ya seperti track Ini track lor Ya ada show-show namanya show-show ini Daun show-nya ini Ada yang luka, ada yang pecah kan Kita nggak tahu Kita cek baut-bautnya Dan karir-karir rollernya Mau ini yang atas ini ya? Karir roller atau top roller? Top roller Ya dibawah ke track lor Yang sama link-linknya itu masih Bantu sebandah apa ada Dan sama final drift Final drift ini perlu juga Karena penting Nah contohnya kayak ini Ini bekas kena kuku ini Kalau kita nggak hati-hati Makanya kalau loading Harus di belakang Nggak boleh di depan Jadi bekas kuku ya Namanya motor travel Yang belakang ini Motor travel Ya semuanya Dibilang yang final drift Final drift ya Terus Kemana? Kedepan 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 Kita mulai dari bucket Bucket itu Ini posisi nggak level ya Nggak level Nggak level Mau ngisi piul Baru turun dari Front Kalau yang Ini namanya kuku Semua orang dah tahu Semua nih Kuku Kuku paket Yang di tengah-tengahnya itu Kalau di komasinya Protektor Protektor Caterpillar itu Namanya flash route Wah Flash route Flash route Sama Ini cutting Kalau Itu sama aja ya Kalau di Anurkan kita Nggak menunjukkan tinggi Susah Langsung ke atas aja Pak Rawidi 3 titik tumbuh Supaya aman Harus 3 titik tumbuh ya Teman-teman Supaya aman Kita memasuki ruangan kontrol palep Ini ada Fuel tank Yang ini Fuel tank Tank hidrolik Ini yang ditutup ini Kontrol palep Kontrol palep Yang namanya Selenoid Selenoid Pengecekan manualnya Ada enggak Ini kalau fuel Fuel Enggak ada ya Sama yang di tengah-tengah itu Motor swing Motor swingnya Yang gitu Yang ini intercooler Intercooler Ini pengecekan oli Untuk hidrolik Indikator Gelas Apa namanya Gelas penduganya Untuk penduga Gelas Untuk penyak Pengecekan oli Enjin Disini Nah Oli Enjin Ada disini Tinggal tarik Tinggal tarik Samping kanan Disini Ada beberapa Tambahan ada Oli Filter Hidrolik Ada berapa ini Sama ini Yang namanya Pompa Pompa hidroliknya Disini Pompa 1 Pompa 2 Ada 2 pompa Awalnya panas Bisa masuk Pempa 1 Sama pompa 2 Ini pengecekan Untuk Enjin Ini Ini Apa ini Enjin Yang namanya Enjin stop Kalau kita ada Darurat Masukkan Belah kanan Berarti ya Disini Enjin stop Ada banyak Ada 5 Ada 5 Dimana aja Oh Di Dekat pengisian Fuel Satu Pengisian Di dalam Banyak Ada 5 Nah ini adalah Ruangan Enjin Ruangan Enjin Kalau kita mau Ngecek Ngecek Enjin Apa Ada Rempesan Rempesan Yang perlu kita Cek Oke Luar ya Kalau disi luar Ini adalah Intercooler Oh ini ya Intercooler Dari Sisi kanan Sama Sama Pendingin AC Sama Intercooler Oli Hidrolik Ini adalah tabung Tabung Chris Chris Oto loop Oto loop Ini engine Ini engine Stop lagi Stop Di bawah sini Ada engine Stop Ada lima Ini pengisian Fuel Sama Engine Stop Ada Apal Apalnya disini Cuma Setiap unit Beda-beda Penempatan Di bawah sini Ini adalah monitor Monitornya Ada kamera Kamera Di situ Kamera Dan itu ada kamera Mana Kamera 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 Operator Karena Kalau ada Suatu Insiden Enak Untuk Di Investigasi Ini Kamera Kamer Kamer Di depan Sama Ruangan Dalam Ini Engine Stop Lagi Disini Sama Panel Panel Pak Lamu Ini Namanya ICU Ini Gak ada Apanya Untuk Handle-handle Semua Sama Sama Cuma Di Kaki Gak ada Tuas Panjang Itu Aja Coba Di On Radio Komunikasi Lama Untuk Yang ini wygląda Ini Untuk Monitor Monitor Yang Kita untuk mengetahui semua panel-panel disini adalah ada RPM ada simbol baterai kalau ada pengecas apa enggaknya disini kalau nggak kecas berarti timbul dia warna ada lampu merah merah ya kalau enggak nyala berarti dia masih aman masih normal yang ini adalah tekanan oleh enjin kan oleh enjin yang di bawah pendingin temperatur temperatur enjin air kulennya yang ini fuel untuk pengisian fuel panel fuel dan ini adalah tekanan oli hidrolik temperatur temperatur oli hidrolik ya ya kalau ini adalah untuk apa pengaturan-pengaturan touchscreen ya untuk pengaturan-pengaturan pengaturan semuanya disini ada ya untuk mengecek-ngecek juga untuk kalau kita mau P2H secara apa monitor disini kedua hanya tapi kalau ada manual ya kita harus tapi kita harus memastikan juga enggak bisa kita lihat ini aja yang dua di sebelah kanan itu cuma indikator warning aja itu ya yang ini adalah indikator fotolamira lain fotolup ini yang ini untuk pengecekan parameter juga banyak pengaturan-pengaturan aja disini mungkin itu aja penjelasan untuk kali ini tentang enam puluh lima belas ya sharing aja kita saling belajar yang sudah tahu ya kalau kita ada kesalahan ya di komen di komen di komen aja berbagi pengalaman ya belum ada pengalamannya disini yang belum tahu semoga bermanfaat ini lagi pengisian fuel ya dari samping sini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati